Selanjutnya, di Wibus Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Kita kembali lagi ya, ke Pak Sejoon, di terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Mantap jiwa, full satu jam lagi. Oke ya, teman-teman semuanya, Pak Sejoon sudah beraksi kembali dengan petaniannya di Dungeon Tower. Mantap! Oke ya, bapas-bapas semuanya. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe ya di Wibus Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke lah, kita langsung saja ke alur ceritanya Pak Sejoon. Capcus! Scene diawali dari Sejoon yang menatap jengkel. Dan ia itu mereput curu yang sedang dimakan Theo. Theo jadi marah, ia minta curunya dikembalikan. Tapi Sejoon tidak mau mengembalikannya, karena Theo telah melanggar perjanjian. Ini ada dalam kontrak kemarin di nomor tiga, kalau pihak A dan pihak B tidak boleh memiliki klien tambahan. Jadi Sejoon tidak boleh menambah sales cat, dan Theo tidak boleh menjual atau menerima produk selain dari Sejoon. Mendengar itu, Theo jadi panik. Ia tidak mau dipecat sama Sejoon. Tapi kata Sejoon, ini ya nggak apa-apa dah. Lagian ini bisa menjadi peluang bisnis baru. Jika Theo mau menuruti kata-kata dari Sejoon, dia bakal mendapatkan promosi menjadi raja sales cat. Ya, saat ini ia akan dipromosikan selama satu jam saja. Dan ini adalah pelayanan ekstra. Dan Theo akan mendapatkannya selama satu jam. Dan ya, oke, 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 oke. Sekarang saja langsung dimulai. Ya, kemudian Theo dijadikan raja sales cat selama satu jam. Ia langsung duduk di pangkuan Sejoon. Dan itu ya, ia dikipasi sama kelinci. Kemudian para kelinci mulai membakar ikan piranha. Kemudian Theo itu disuapin curu sama Sejoon. Ia sangat suka dengan curu itu. Dan ia juga sangat menikmati menjadi seorang raja sales cat. Ini pelayanan terbaik yang pernah ia dapatkan selama hidupnya. Kemudian Theo mau makan ikan bakar. Ia mau makan ikan bakar yang enak. Yang dilumuri sama madu. Soalnya udah seminggu ia gak makan ikan bakar. Dan ya, oke, Sejoon pun membantu para kelinci untuk membakar ikan piranha. Dan ya, biar cepat matang gitu ya. Dibakar sama Sejoon dengan bumbu rahasia. Yaitu bumbu madu. Kemudian Sejoon bertanya, bagaimana caranya si Theo pergi ke lampe 38? Apa Theo tidak mencumpai monster? Ya, ditanyai seperti itu. Theo pun menjawab. Ia menceritakan kalau memang ia mencumpai beberapa monster. Tapi berkat lencana pedagang dari kuit pedagang, ia aman-aman saja. Ia aman dari serangan monster. Ya, walaupun itu ya pajaknya mahal. Tapi lencana pedagang ini punya banyak fungsi. Dan semakin tinggi level lencananya, maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Ya, walaupun Theo itu lencana pemula, tapi itu sudah cukup untuk ditunjukkan kepada para monster. Agar si monster tidak menyerangnya. Kemudian Sejoon tanya lagi, apa Theo bisa membawa para petualang manusia ke goa ini? Dan Theo menjawab, kalau itu mustahil. Soalnya jalur yang digunakan Theo, itu jalur khusus untuk pedagang. Kalau mau diikuti, ya manusia bisa mati dah. Kalau manusia itu masuk jalur pedagang, bakal instan kill. Soalnya ada monster penjaga di situ. Ngeri banget cuk. Ya, di jalur itu juga yang membuat Theo cepat sampai ke lantai 38. Soalnya kalau itu ya, kalau pakai jalur biasa, bisa berbulan-bulan sampai ke itu lantai 38. Ya, soalnya ini kan lantai 99. Ini sangat jauh dari lantai 38. Ucap Theo menjelaskan. Sejoon mendengar lantai 99. Ia jadi kaget. Ternyata selama ini, ia ada di lantai 99. Wadidaw. Pantas saja tidak ada manusia satupun di sini. Dan kalau manusia mau sampai ke lantai 99 ini, artinya itu butuh puluhan tahun. Wadidaw. Wadidaw. Gaswat. Gaswat. Memang nasib Sejoon terkurung di sini selamanya. Ya, Sejoon benar-benar shock berat. Ia tidak percaya yang ia alami ini adalah sebuah penderitaan. Ya, sebuah nasib buruk. Ya, ia dipenjara di lantai 99. Di dalam goa lagi. Dan gak bakal bisa balik lagi ke dunia manusia. Nasib ya. Nasib benar ini. Nasib buruk. Nasibnya si Sejoon ini menjadi petani seumur hidup di dungeon tower. Wadidaw. Itu penderitaan ini mah namanya. Tuan Sejoon. Tuan Sejoon. Sadarlah Tuan Sejoon. Teriak Teo yang menyadarkan Sejoon. Itu Tuan Sejoon sadarlah. Ikanku itu gosong. Ikannya, ikannya itu gosong. Saya tidak mau makan ikan gosong. Ucap Teo yang menunjukkan ikan bakarnya gosong. Dan ya, dibakar dari awal lagi dah ikan bakarnya. Dan ya, Sejoon masih termenung mengetahui dirinya ada di lantai 99. Ia masih shock berat ya. Ya, kemudian Teo memarahi Sejoon sebagai Raja Selesket. Ia mau Sejoon membakar dengan benar ikannya ya. Ikannya jangan sampai gosong lagi. Ia sudah menunggu terlalu lama untuk makan ikan bakar. Kau bukan lagi Raja Selesket. Ucap Sejoon yang membuat Teo panik. Kok bisa ya rasnya cepat banget satu jamnya. Wadidaw, perasaan baru tadi deh. Kenapa udah satu jam saja? Malah-malah-malah. Ya, sayang sekali sudah berakhir. Ya, kemudian Sejoon memandangi lencana Teo. Ia pun berpikir apa dengan lencana itu ia bisa masuk ke jalur pedagang juga dan melewati jalur itu. Kemudian ia pulang ke dunia manusia. Apa itu bisa dilakukan ya? Sejoon pun bertanya kepada Teo. Apa dirinya bisa menjadi pedagang keliling seperti Teo? Ya, Teo pun menjawab kalau ada syarat khusus untuk menjadi pedagang keliling di Dungeon Tower ini, yaitu kau harus menjadi penduduk Dungeon Tower. Dan itu ditandai dengan kelahiranmu di Dungeon Tower. Artinya, jika kau lahir di sini, kau bisa menjadi pedagang keliling. Tapi kalau kau bukan penduduk Dungeon Tower, artinya kau adalah orang luar. Ya, itu mustahil bagi orang luar untuk menjadi pedagang keliling. Ucap Teo menjelaskan. Ya, ucapan itu membuat Sejoon shock lagi. Hari ini benar-benar mendapatkan info yang buruk semua. Nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Ya, Sejoon pun bergetar. Ya, benar-benar jengker. Dan waaay, kutu kumpret. Tiba-tiba Sejoon berteriak. Ya, berteriak sangat kencang sekali. Sampai-sampai kelinci dan Teo jadi kaget. Waaay, menara bangkit. Turun kau. Teriak Sejoon marah-marah sama manajer Tower. Ya, karena si Sejoon marah-marah itu membuat para kelinci bingung dengan tingkah Sejoon. Para lebah madu pun jadi bingung. Ini Tuan Sejoon kesambet apa dah? Sampai-sampai Arief juga bingung. Itu suara Sejoon sampai terdengar di kantornya. Ya, bodo amat dah. Dan ya, kebun Sejoon pun jadi hening. Sampai-sampai itu ya. Kucing Teo jadi melompat-lompat. Ia diam di atas kepala si hitam. Ya, Sejoon merenung sebentar. Ia harus optimis dan mencari jalan untuk pulang ke dunia manusia. Dan ya, oke. Kembali ke rencana awal. Ucap Sejoon dengan perasaan kesal. Dan ya, Sin pun berpindah. Di suatu tempat ada dua tomat seri di atas piring. Dan ada dua orang yang sedang ngobrol. Mereka sedang membicarakan tentang rumor tomat seri yang sangat laris manis di pasaran. Bahkan itu ya, jadi rebutan. Dan si pria itu yang duduk di situ itu sampai gak habis pikir ya. Dengan tomat seri ini. Yang ternyata tomat seri ini berasal dari Dungeon Tower. Dan ya, kenalin ini ya. Kita kenalan dulu sama si cewek ini namanya si Jenny. Seorang CEO di Esther Parma. Dan si itu ya, si pria itu yang duduk itu. Itu namanya si bule. Eh, bukan bule. Tapi Michael. Alias McLaren Michael. Dia adalah presiden grup gagel. Itu adalah perusahaan makanan yang menguasai daratan Asia. Dan sekarang, Jenny sedang mempromosikan tomat seri itu kepada presiden Michael. Untuk dijadikan produk jualan gagel food. Karena tomat ini adalah peluang emas. Tapi Michael gak mau. Soalnya ini cuman produk diet biasa. Ia juga sering menjual produk diet. Kemudian, Jenny menunjukkan presentasinya. Dan itu adalah detail dari produk tomat seri. Beserta manfaatnya. Jenny mengatakan kalau ini bukan hanya produk diet. Tapi ini seperti healing potion tingkat tinggi. Yang dapat memperbaiki sel tubuh. Dan membakar lemak secara alami. Daripada produk diet pada umumnya. Ini adalah produk yang sangat luar biasa. Soalnya, tomat seri ini alami banget. Dan yang paling utama, tomat seri ini laku keras di pasaran. Bahkan, jadi rebutan. Karena ini, diet tanpa resiko. Tinggal makan. Sehat walafiat. Pak Presiden sudah tahu akan hal itu. Ia malah jadi sinis. Ia merasa percuma saja memberikan presentasi seperti itu kepadanya. Kemudian, Jenny menambahkan. Kalau tomat ini tumbuh di dalam dungeon tower. Artinya, jika gagel kompani mau menanam tomat seri itu. Artinya, ia akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Wanjir. Ya, sepertinya Presiden gagel sudah kehilangan instingnya untuk berbisnis. Apa ini terkait dengan ayah Anda yang sedang sakit? Apa Anda sedang fokus untuk menjilat ayah Anda untuk dijadikan penerus selanjutnya? Daripada sibuk seperti itu. Lebih baik, bos Michael melihat peluang yang ada di depan mata. Dan ini adalah peluang emas. Ucap Jenny membucuk. Dan ya, oke. Ini tidak buruk juga. Memonopoli bisnis adalah keahlian gagel kompani. Ini harus diakuisisi dengan segera. Dan ya, dimakan dah tomat serinya sama Pak Presiden. Ia merasa kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa. Kemudian ia ketawa bahagia. Karena ia mendapatkan ide brilian. Dan ya, ia memakan semua tomat seri yang ada di atas meja. Dan ia minta lagi sama Jenny. Soalnya enak sekali ini ya. Tapi ya jelaslah Jenny gak punya. Jenny cuma punya dua cok. Jangan minta lagi. Bangke dah. Yah, kita kembali ke posisi Seijun. Seijun sedang rapat dengan para kelinci dan Theo. Ia sedang memberitahu mereka tentang masalah yang ada di dalam kuah. Terutama masalah kebun. Yah, kebunnya semakin banyak tanamannya. Dia juga khawatir dengan meluasnya lahan pertanian. Akan ada monster-monster yang menyerang mereka dari atas. Tapi Theo memberitahu kalau di lantai 99 ini tidak ada monster ganas. Cuma ada satu monsternya. Dan itu juga tidak tahulah bahaya atau tidak. Soalnya monster itu berada jauh dari lokasi goa. Dan monster itu bernama Crimson Giant Beer. Wah, Seijun langsung paham. Itu monster beruang yang mengkucunginya saat terjadi blue moon. Itu monster memang besar banget dah. Tapi kok gak nyerang ya. Gak merusak tanaman yang ada di kebun Seijun. Yah, itu monster itu dah penuh dengan misteri. Seijun pun menyuruh Theo untuk memastikan monster itu liar atau punya kepribadian. Ya, seperti para kelinci dan seperti Theo gitu ya. Tapi Theo gak mau. Dilihat aja dia gak mau. Soalnya ngeri banget cukup. Yah, Theo sampai merinding kalau keluar goa harus melewati beruang merah itu. Ia sering melotot. Jadi ia jadi takut. Seijun pun berpikir lagi mungkin lebah madu bisa dijadikan observasi sekaligus penjaga gua. Karena jumlah lebah madu semakin bertambah. Soalnya ratu lebah itu bertelur terus ya. Tapi sekarang ratu lebah sudah mengurangi jumlah telur yang ia tetaskan. Yah, itu ada di statusnya Seijun itu. Yah, itu karena tomat serinya tumbuh dengan subur dan para lebah memiliki banyak makanan gitu ya. Yah, makanannya berlimpah. Yah, Seijun pun berpikir mungkin beberapa lebah akan ia gunakan sebagai penjaga di bagian luar goa. Dan beberapa lebah akan mengobservasi keamanan di sekitar goa. Dan yang utama itu adalah alat untuk keluar masuk dalam goa. Saat ini hanya Theo yang bisa keluar masuk menggunakan tali daun bawang yang para lebah pasang gitu ya. Tapi saat ini Seijun juga akan keluar dari goa untuk mengobservasi tanah yang ada di luar goa. Ia mau memperluas area kebunnya juga ya. Dan yah, oke dah kalau gitu rencananya seperti itu. Mantap. Kemudian Seijun memberikan Theo misi selesket. Dan ini adalah misi yang hanya bisa dikerjakan oleh Theo untuk menjadi raja selesket lagi. Dan oke siap. Misi apapun akan gue libas. Ucap Theo dengan senang. Yah, Sin pun berpindah. Di lantai 38, para manusia sudah menunggu kedatangan Theo. Mereka sampai menerikan tenda untuk bertemu dengan Theo. Theo yang melihat itu jadi bingung. Ini manusia benar-benar dah suka sekali dengan tomat cernyi. Dan yah, oke langsung disamperin para manusianya. Dan vus. Lompatan selesket. Aku datang, teriak Theo yang membuat para player berlarian mendekati Theo. Kemudian ada pria gendut yang mau membeli 1500 tomat cernyi yang dibawa oleh Theo dengan harga 105 coin tower. Itu yah, pria gendut itu ingin langsung langsing. Jadi ia mau makan 1500 tomat cernyi biar langsung langsing gitu yah. Player yang lain pun jadi protes. Mereka marah-marah karena mereka juga mau membeli tomat cernyi. Lo nantang gelut atau gimana sih? Masa mau diborong semua? Wah, udahlah tawuran aja disini. Ucap para player. Yah, Theo pun menenangkan mereka semua karena jumlah player yang mau membeli meningkat. Dan jumlah tomat yang ia bawa terbatas hanya 1500. Jadi ia menjual tomatnya dengan cara yang berbeda. Ia akan menjual tomatnya kepada orang yang mau bayar paling tinggi alias dilelang. Jadi sekarang Theo akan melelang setiap 500 tomat cernyi yang gak punya duit. Yaudahlah pulang aja sana, ambil duit dulu. Dan ini adalah lenang pertama. Dan yah, langsunglah dimulai. 500 tomat cernyi akan saya jual dengan harga 35 coin tower. Siapa yang mau membeli? Ucap Theo dengan penuh semangat. Yah, Sin pun berpindah ke posisi Sek Jun. Ya, sekarang para kelinci itu ya sedang panen tomat cernyi. Dan Sek Jun sedang menikmati kopi. Ia sedang ngobrol sama si Hitam terkait misi Theo yang ia suruh untuk menjual tomat cernyi dengan sistem lelang. Itu akan mempercepat Theo untuk naik level sebagai pedagang menengah. Dan itu juga akan memberi Theo misi khusus. Itu ya, misi khusus selain menjual tomat cernyi. Ya, supaya ia lebih paham lagi tentang dunia berdagang gitu ya. Sebagai seorang salescat, ia harus paham kalau ada peluang lain yang telah menantinya. Kemudian misi muncul. Dan misinya adalah memberikan manajer tower segelas jus tomat madu. Wajir dimulai lagi. Tapi ya, itu ya cuma segelas. Gak apa-apa dah. Tapi nunggu ya, nunggu giliran. Soalnya kelinci-kelinci yang lain itu sudah selesai bekerja. Ia mau memberi itu, memberi para kelinci jus tomat dulu. Tapi notifikasi muncul. Ia menyuruh Sek Jun memberikannya sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Karena manajer akan memberikan hadiah spesial. Spesial, yaitu hadiah skill yang cocok untuk Sek Jun berkebun. Ya, Sek Jun jadi penasaran dengan hadiah skill itu. Dan ya, oke lah kalau gitu. Tapi, bos manajer tetap harus nunggu. Karena ini adalah giliran para kelinci. Dan ya, oke. Para kelinci pun itu ya yang habis bekerja. Mereka langsung diberi jus tomat ceri madu. Biar itu ya, biar segar kembali. Kemudian, Sek Jun mengambil tomat yang ada di tempat penyimpanan. Dan ia langsung meremasnya dengan sekuat tenaga. Wah, anjir bikin jus tomat pakai tangan. Wadidaw, udah kayak perindahapan. Ya, setelah terkumpul di dalam gelas. Sek Jun pun meminta itu ya, Ratu Lebah. Untuk memberikan madunya kepada gelas yang udah ada jus tomatnya. Dan itu akan menjadikan jus tomat ini adalah spesial. Spesial dari madu Ratu Lebah. Dan oke, Ratu Lebah pun memberikan madunya. Dan menaruhnya di dalam gelas jus tomat itu. Dan jeng. Sudah siap jus tomat. Ceri madu spesial dari Ratu Lebah. Yah, ini bos jusnya. Selamat menikmati. Yah, ente paling kegirangan setelah meminum jus ini. Dan yah, diperlihatkan dah si Iron, si manajer tower yang sedang itu nyeruput jus tomat. Yah, bener-bener kegirangan ketika meminum jus tomat ini. Mad news, bro. Yah, notifikasi pun muncul. Sek Jun dipuji karena jusnya sangat enak sekali. Mantap pun. Dan hadiah quest diberikan skill baru yaitu beekeeping. Wah, mantap. Ini skill yang ditunggu-tunggu Sek Jun. Ini skill untuk memelihara Lebah. Dengan skill beekeeping ini, ia bisa memerintah para Lebah. Wanjrit, mantap dah. Kemudian keterangannya itu ya. Keterangannya sedang dibaca oleh Sek Jun. Yaitu, user bisa menggunakan skill ini pada sarang Lebah yang ia dirikan sendiri. User tidak akan diserang oleh para Lebah. User dapat memberikan instruksi kepada Lebah. User bisa menelusuri sarang Lebah. Dan kecepatan bertelur para Lebah akan meningkat. Kecepatan pengumpulan madu akan bertambah. Dan ya, tingkat polinisasi juga akan bertambah. Apaan datu polinisasi? Wah, justlah. Mantap dah. Skill ini memang sedang dibutuhkan oleh Sek Jun. Terima kasih, bos. Kau tahu apa yang aku butuhkan. Ucap Sek Jun. Yang kemudian membuat airen. Jadi malu-malu kucing. Wadi daun agak bisa malu-malu kucing. Tapi ya, udah lah. Justo macerinya juga sudah habis. Mau gimana lagi ya? Wah, macerinya dikit banget. Sek Jun ngasihnya terlalu sedikit. Ia mau minta satu lagi. Tapi ia malu juga sama Sek Jun. Kemudian, Sek Jun membayangkan kalau si manajer tower ini suka makan itu ya, suka makan banyak. Artinya, manajer tower ini adalah seorang babi bersayap. Soalnya makannya gak ngotak gitu ya, banyak banget makannya. Mendengar itu, akhirnya jadi kesal. Ia langsung memarahi Sek Jun. Tolol, PA. Mudar sajalah kau. Ya, Sek Jun pun ngelak mendapatkan notifikasi seperti itu. Kayaknya bukan babi bersayap ini si manajer tower. Dan ya, udah lah. Mikirnya nanti aja kembali ke Theo yang sedang bersama manusia. Ya, sekarang Theo memberitahu kalau tomat serinya akan dilelang. 500 tomat seri dimulai dengan harga 35 coin tower. Pak Dongsik langsung panik. Uangnya terbatas. Dan iya, disuruh putrinya untuk membeli tomat itu. Waduh, kalau gak dibeli bisa ngambak putrinya. Yah, Pak Dongsik pun langsung menawar 41 coin tower. Tapi si gendut menawar 45 coin tower. Ada lagi yang nawar 50, 51, 53. Wah, banyak banget dah yang nawar. Pak Dongsik menyuruh temannya untuk patungan buat beli tomat seri. Dan oke, siap. Ia langsung mengumpulkan uang 60 coin tower. Tapi tiba-tiba ada itu ya. Ada orang yang berjas. Ia menawar 100 coin tower untuk 500 tomat seri. Dan ternyata itu adalah bos presiden gagel food. Itu Pak Bule Michael. Ia ditemani beberapa player. Theo langsung menghitung mundur 100 coin tower untuk 500 tomat seri. Dan satu, dua, tiga. Tidak ada yang menawar. Terjual. 500 tomat seri dihargai 100 coin tower. Dijual dan dibeli oleh Pak Bule. Silahkan ya. Yah, para player lain pun jadi bingung dan panik ya. Ini mah bos Michael. Pak Dongsik juga panik. Gak mungkin dah melawan orang kaya. Tapi ia malah melihat anak buahnya. Yang itu ya yang sedang mengantar Pak Michael. Itu si Chris. Ia pun menghampiri Chris. Kenapa ia mengawal Tuan Michael. Katanya mau liburan. Malah itu di dalam tower. Yah, Chris pun minta maaf soalnya ia disuruh kakaknya. Yang ternyata Chris ini adalah adiknya si Jenny. Si CEO itu ya. Si CEO Parma Group kemarin itu ya. Walau, walau, walau. Yah, Pak Dongsik jadi kesal. Kayaknya berat melawan perusahaan besar untuk mendapatkan tomat seri. Dan Yah, Woke. Lelang kedua dimulai. 500 tomat seri dengan harga 35 koin tower. Pak Dongsik langsung menawar 60 koin tower. Dan Pak Bule langsung menawar 100 koin tower. Waduh, Pak Dongsik panik. Ia minta rekannya untuk patungan lagi. Tapi 60 koin tower itu udah semua uang yang dimiliki oleh partinya. Wanjrit uangnya cuma segitu. Dan Yah, Woke terjual lagi sama Pak Bule. Dan Yah, lelang ketiga dimulai. 500 tomat seri dihargai 35 koin tower. Hei, hei, hei. Pedagang keliling. Sepertinya saya akan membayar 300 koin tower untuk 1.500 tomat serimu. Dan Yah, Woke dah kalau gitu terjual 300 koin tower untuk 1.500 tomat seri. Ucap Teo. Dan Yah, Pak Dongsik langsung murung. Ia benar-benar kesal dengan para orang kaya ini ya. Mereka suka memonopoli. Dan Yah, Pak Bule Michael menyuruh anak buahnya untuk mengambil semua tomat serinya. Bos Michael sangat senang karena ia berhasil mendapatkan produk unggulan. Dan Woke dah langsunglah dibawa ke lantai 1 dungeon power. Kemudian ada cewek kuncir yang kemarin ngajak Teo berfoto. Ia menyapa Teo. Teo pun itu ya kelupaan. Yah, iya kelupaan namanya si cewek kuncir ini. Namanya siapa ya kemarin ya? Bihun, Buhun, Buhan. Yah, siapa dah lupa gue. Ucap Teo. Nama saya Suha. Nama saya Suha, Bos Teo. Diingat-ingat ya. Ucap si cewek kuncir. Dan ini dia curunya untuk Bos Teo. Tapi Teo gak mau curu. Walaupun ia ingin makan curu. Tapi Teo ingin yang lain. Seperti kopi misalnya. Dan yah, kebetulan Suha juga membawa kopi saset. Apa Teo mau? Oke, mantap dah kopi saset. Boleh, boleh, boleh. Kalau ada lagi seperti garam atau lada, boleh juga. Dimintai lada sama garam. Suha dan temannya jadi bingung. Ini Teo malah minta bumbu dapur. Ini Suha membawanya sih. Tapi biasanya Suha membawa itu. Membawa garam dan lada untuk masak di dalam dungeon tower. Tapi yah, kalau Mas Teo menginginkannya. Oke lah, silahkan diambil. Yah, ternyata ini misi salescat yang diperintahkan oleh Sejun kepada Teo. Ia disuruh minta garam, kopi, lada hitam, atau berbagai macam produk atau bumbu-bumbu lainnya gitu yah. Sebagai bayaran untuk berfoto. Wanjir ternyata seperti itu misinya. Dan oke lah, langsung dimulai. Cis, foto pertama. Cis, foto kedua. Yap, mantap. Langsung buat status WA. Wadidaw. Kemudian Suha penasaran dengan itu yah. Dengan tangan Teo yang memiliki bantalan cakar yang lembut. Ia langsung mengelus-ngelus bantalan cakar milik tangan Teo. Teo jadi bingung ini tangannya kenapa dielus-elus. Yah, karena sudah tidak sopan. Suha memberikan curu kepada Teo. Dan Suha bertanya. Apatidak apa-apa ia memegang bantalan cakarnya. Yah, Teo sih nggak apa-apa. Cuman tangan doang. Kalau dipegang sih asik-asik aja. Seperti dipijat. Kemudian Suha mengatakan. Kalau di Korea menyentuh bantalan kucing. Itu yah. Bisa dicakar-cakar sama kucingnya. Dan yah. Kalau di Korea ini memegang bantalan cakar kucing. Ini bisa menjadi keberuntungan. Itu mitos yang ada di Korea. Yah, Teo jadi kaget. Iya bener-bener nggak nyangka. Kalau cuman megang bantalan cakarnya kucing. Bisa membuat keberuntungan. Wanjir manusia-manusia. Yah, kemudian teman Suha mau foto juga. Dan yah, oke dah. Cheese. Dan ia juga mau menyentuh bantalan cakar Teo. Dan ini bos, silahkan sentuh saja sepuasmu. Ucap Teo memberikan tangannya. Dan yah, panen bro. Teo panen banyak cemilan ini. Wadidaw. Tapi kayaknya itu yah. Ada bumbu micinnya tuh dah. Wah itu saya zoom itu. Ada micinnya tuh. Ada Ajinomoto itu. Walau-walau. Generasi micin ternyata. Yah, Teo jadi senang. Cuman menyentuh tangannya. Ia bisa mendapatkan berbagai macam makanan yang enak. Mantap dah. Apa menyentuh bagian lain juga bisa dapet coin tower ya. Bolehlah dicoba. Tapi ada misi satu lagi. Teo hampir kelupaan. Dan itu yah. Ia langsung menghampiri Suhu yang sedang mengedit video TikTok. Wajir. Ia sedang edit TikTok yang sedang foto sama Teo. Kemudian Teo memanggilnya dari belakang. Suha kaget. Ternyata Teo belum pergi. Teo pun bertanya. Apa Suha mau menjalin kontrak dengan Teo? Suha jadi bingung. Menjalin kontrak. Apaan dah? Dan yah sayangnya Sin pun berpindah di kebun Seijun. Terlihat para lebah kecil sedang mengumpulkan nektar dan beberapa lebah juga sedang itu yah memasukkan madu ke dalam botol. Yah Seijun merasa senang karena pala lebah sudah mulai terbiasa dengan tugasnya. Dan juga Ratu Lebah akhir-akhir ini berdiam diri di dalam sarang. Ia belum muncul beberapa hari ini. Dan lagi status bertelur si Ratu Lebah berkurang menjadi lebih sedikit. Perasaan kemarin lebih banyak. Ini kenapa dah kenapa jadi lebih sedikit? Yah adalah. Ia sendiri tidak tahu gimana ngeceknya. Paling tidak ya lebah-lebah yang lain sudah merasa nyaman tinggal di dalam gua. Dan ia juga perlu botol lagi yah. Ia perlu botol untuk menampung banyak madu. Kemudian Seijun memanen wortel. Wortelnya sudah besar dan siap panen. Woy para kelinci wortelnya sudah bisa dipanen. Ini dah langsung dimukbang saja. Ucap Seijun. Dan yah itu wortel. Itu yah wortel yang dinantikan para kelinci. Mantap. Wortelnya montok-montok. Pasti wedak dah. Para kelinci pun langsung berbinar-binar. Dan yah panen dimulai. Para kelinci pun diberi satu wortel. Mereka langsung memakan wortelnya. Mantap. Yah kemudian scene dipercepat. Sekarang Seijun dan para kelinci sedang itu yah sedang makan wortel. Dan Seijun menambah ikan bakar itu yah. Seijun memperhatikan wortelnya. Dan ternyata ia memiliki status yang layak jual wortel ini. Itu yah bernama wortel kelincahan. Keunggulannya bisa meningkatkan kelincahan 0,1 selama 10 menit. Dan membakar lemak 10 gram. Dan meningkatkan penglihatan secara permanen. Yah Seijun berpikir untuk menjadikannya sebagai produk populer selanjutnya. Selain tomat seri. Tapi itu yah apa Theo bisa membawanya. Soalnya hasil panen wortelnya banyak banget dan besar-besar. Dan para kelinci sudah menyimpannya di wadah daun bawang. Tapi panennya masih banyak lagi. Nggak muat dah ini wadahnya. Sampai-sampai si hitam kecapean. Ia pingsan. Seijun panik. Tapi ternyata ia tidak pingsan. Ia sedang makan wortel. Bangke dah kelakuan si hitam ini. Kelakuannya kumat lagi. Puman. Yah karena Seijun memanen banyak. Memanen banyak wortel. Sekarang levelnya telah mencapai batas. Yaitu level 10. Sekarang Seijun diberi level untuk berubah job. Diberi quest maksudnya yah. Seijun jadi kaget. Kok petani ada job keduanya. Ia pun bertanya kepada manager tower. Tapi itu sudah di dalam sistem. Jadi manager tower tidak tahu. Yah karena itu sudah ada dalam sistem menara. Jadi yah dimana seorang player ketika mencapai level 10. Maka otomatis ia akan mendapatkan quest job. Biasanya sih ngekill monster yah. Tapi kalau petani apaan dah quest jobnya. Jadi penasaran. Dan ternyata quest jobnya adalah membuat lahan baru untuk ditanam sebanyak 50 meter persegi. Dan yah tanpa basa-basi Seijun langsung membuka lahan baru sebesar 50 meter persegi. Dan yah dalam waktu singkat sudah beres. Quest jobnya selesai. Telah mencapai level 11. Levelnya kembali meningkat. Job trade-nya didapatkan. Mantap. Walaupun capek banget. Dan yah para kelinci pun yang membantunya ikut kecapean. Ternyata membajak lahan 50 meter persegi itu capek. Pol. Yah misi selesai. Istirahat dulu. Rasanya ingin rebahan sepanjang hari. Dan yah oke tidur di tempat masing-masing. Tapi ternyata para kelinci dilarang masuk rumah. Bapak kelinci melarang bocil-bocil kelinci ini untuk masuk ke rumah. Mereka diusir dari rumahnya. Bapak dan ibu kelinci mau itu mau berduaan. Wadidaw. Kayaknya mau buat adek. Ya para bocil kelinci pun jadi itu ya jadi ngabuk. Mereka mau masuk. Mereka marah-marah. Ada juga itu ya yang nangis. Yah karena itu ya karena sudah diusir. Se-jun pun menasehati supaya para kelinci membuat rumah mereka sendiri. Soalnya mereka kan udah gede gitu ya. Saatnya untuk mandiri dan menjadi dewasa. Tapi karena mereka gak tau cara bikin rumah. Jadinya ya mereka mau itu aja lah. Mau tidur bareng Se-jun. Yah akhirnya mereka pun tidur bareng Se-jun. Dan yah Sing pun berpindah. Terlihat Pak Dongsik sedang itu ya sedang kecewa dengan dirinya. Karena ia tidak berhasil mendapatkan tomat ceri. Ia takut pulang karena nanti diomel-omelin sama anaknya. Wadidaw. Kemudian Suha datang bersama Theo. Itu ya ia mendekati Pak Dongsik. Pak Dongsik bingung. Ini kenapa dah Theo masih ada di sini? Yah kemudian Theo menjelaskan kalau ia mau membuat kontrak dengan Pak Dongsik. Apa Pak Dongsik mau membuat kontrak dengan Cip Theo? Theo menyodorkan surat kerjasama kepada Pak Dongsik. Pak Dongsik pun membaca surat kerjasama itu. Dan disitu dikatakan kalau Pak Dongsik disuruh memberikan 50 juta won. Kepada keluarga Pak Sejun yang ada di Provinsi Sosa di kota Butcheon. Dan ia juga harus menyampaikan kalau Pak Sejun baik-baik saja dan sudah sukses. Kemudian Theo memberikan Pak Dongsik 50 koin tower serta 200 tomat ceri. Wajir. Pak Dongsik benar-benar kaget. Ia luar biasa kaget. Ia sempat stres dengan barang ini. Dan sekarang tomat ini ada di hadapannya. Cus banget dah. Ia pasti mendapatkan pujian dari putri sematawayangnya. Anakku tunggu bapakmu ini pulang. Dan berhasil mendapatkan tomat ceri. Luar biasa. Kemudian Pak Dongsik bertanya kepada Theo siapa itu Pak Sejun apa dia seorang hunter. Kemudian Theo mengingat kembali pesan dari Sejun supaya tidak memberitahu para manusia kalau Pak Sejun ada di lantai 99. Dan ya, Theo pun mengatakan kepada Pak Dongsik kalau Sejun ada di lantai 40. Ia adalah seorang hunter penyelamat hidupnya. Jadi, ia meminta Theo untuk membantunya. Ya, sebagai balas budi saja gitu sih. Tapi mendengar lantai 40, Pak Dongsik jadi kaget. Ternyata ada hunter yang telah mencapai lantai 40. Kenapa tomat-tomat ceri ini ditemukan di lantai 40? Kenapa Pak Sejun yang menemukan tomat ceri ini? Ya, cukuplah bos. Saya tidak bisa menjawab lebih dari itu. Intinya, Pak Sejun itu orang yang hebat. Dan dia punya banyak rahasia yang tidak bisa saya kasih tahu kepada Anda. Begitu kata si Theo. Waduh, Pak Dongsik jadi penasaran. Soalnya, di antara hunter-hunter di asosiasi, tidak ada player yang bisa naik ke lantai 39. Lah, ini malah sudah ada di lantai 40. Wadidaw! Apa ini player tidak terdaftar di asosiasi hunter? Wah, benar-benar dah penuh dengan misteri. Pasti Sejun ini orangnya sangat overpower. Ya, mungkin ia bisa membucuk Sejun untuk masuk ke guildnya. Ya, suatu hari nanti ya. Yang mana dengan itu Pak Dongsik bisa mendapatkan akses tomat ceri. Wadidaw! Mantap banget dah. Bakal kerjasama. Ini tidak buruk. Ini luar biasa sekali. Oke, Theo. Saya terima kerjasamanya. Dan langsung sederhana di tanda tangan. Kim Dongsik selesai. Mantap. Dapat tomat ceri 200 buah. Kemudian Theo menjelaskan kalau Pak Dongsik harus itu ya mentaati peraturan. Ya, peraturan kontraknya itu harus ditaati. Ya, itu di dalam ataupun di luar tower. Ya, harus merahasiakan kerjasama ini. Dan ya, kerjasamanya juga mengatakan kalau Pak Dongsik harus datang ke sini dalam 10 hari ke depan. Jadi, Kim Dongsik harus itu tepat waktu. Jangan terlambat. Oke, bos. Saya Kim Dongsik dari Guit Poinik akan menepati janji. Dan akan menyampaikan kabar baik untuk keluarga Pak Sejun. Dan oke, bos. Kita kembali ke kebun Sejun. Sekarang para kelinci sudah membuat rumah mereka sendiri. Dan Sejun diajak untuk melihat hasil kreasi para kelinci. Dan itu ya rumahnya. Lumayan gede. Lumayan bagus inilah. Daripada rumah orang tuanya itu lebih bagus ini. Bahkan ada jendelanya. Ya, para kelinci juga merasa bangga dengan karya mereka. Bahkan kelinci itu, kelinci gemuk. Bisa tidur dengan santainya di situ. Wah, kalian memang luar biasa. Kalian bukan boci lagi. Kalian udah gede coy. Bagus. Ucap Sejun. Ayo para kelinci. Kita rayakan rumah baru kalian dengan berpesta. Ya, ucap Sejun dengan penuh semangat. Dan oke. Pesta kecil-kecilan digelar. Makan wortel dan minum jus tomat madu. Jelasnya itu terbuat dari itu ya. Dari wortel. Jadi bisa langsung dimakan. Wadidaw, kreatif banget dah. Ini ide dari si kelinci hitam. Ternyata pintar juga ya si kelinci hitam. Kemudian Sejun melihat pasutri kelinci sedang mesra-mesraan. Sejun jadi curiga. Nih kelinci, ya kelakuan banget dah. Mencurigakan banget. Sepertinya anak-anaknya diusir itu gara-gara mereka mau bikin anak lagi. Kayaknya ini. Wadidaw. Sepertinya kelinci-kelinci bocil bakal punya adek ini. Wah, bocil ep-epnya jadi tambah banyak dah ini nantinya. Kemudian notifikasi muncul. Ternyata itu toko benih. Toko benihnya sudah buka. Wah, mantap. Sejun sangat senang. Yah, gara-gara terlalu sibuk. Ia sampai lupa kalau hari ini toko benihnya sudah buka. Dan oke, kita lihat apa isinya. Dan di situ ada 100 benih stroberi harganya 0,6 koin tower. Ada 100 buah kentang harganya 5 tower. Dan 1000 benih selada harganya 0,1 tower. Wah, mantap. Sejun pengen menanam selada buat bikin itu jijing bab. Tapi kayaknya nggak dulu deh. Di sini nggak ada daging. Yah, skip dulu dah seladanya. Sejun pun mikir lagi. Kayaknya lebih bagus kentang atau stroberi ya. Lebih baik kentang dulu aja dah. Biar bisa itu. Biar bisa makan karbohidrat. Oke, bayar langsung. 5 koin tower. Terima kasih sudah berlangganan di toko benih kami. Ini pesanan Anda. Ucap notifikasi. Dan muncul itu dari atas. Benih kentang satu karung. Sejun panik. Kok malah dari atas. Ini berat cok. Bakal ketiban kentang satu karung ini. Dan buk. Wah, bahaya banget. Untung bisa menghindar. Tapi bapak kelinci malah marah-marah. Bikin kaget saja cok. Dan oke ya. Dilihat dah dulu benihnya itu. Mantap. Gede-gede ini kentangnya. Montok-montok. Bakal enak ini kalau langsung direbus. Ya, atau dibakar ini ya. Enak bener dah. Tapi ini penih cok. Kalau langsung dimakan. Ya, habis dah. Oke dah. Kita tanam dulu sajalah benih kentangnya. Siap. Ini semangat untuk menanam kentang lagi. Ayo para kelinci. Kita semangat 4-5 untuk membuat kebun kentang. Dan Yahsin pun berpindah. Di pusat kota perdagangan. Tempatnya para guid pedagang keliling. Di sini ternyata ruame. Penduduknya itu ya banyak. Dan itu penduduknya makhluk-makhluk humanoid. Ada kucing. Ada rubah. Ada anjing. Ada juga itu Teo. Wah, itu Teo itu. Ia membeli alat-alat berkakas rumah tangga. Ia disuruh sejun buat beli perkakas rumah tangga. Ya, untuk masak gitu ya. Dan ini ya ketemu. Ada wajan penggorengan. Sama wajan buat ngerebus. Ya, berapa ini om anjing harganya? Kemudian om anjing mengatakan. 1,6 koin tower. Didiskonlah om. Ucap Teo. Wah, wah, wah. Sudah main diskon aja. Gini aja deh. Saya diskon jadi 1,5 koin tower. Ucap si om anjing. Ya, elah. Om, om. Diskonnya kon kecil amat. Didiskon lagi lah. Itu udah diskon yang banyak bocah kucing. Gue gak bisa kasih diskon lagi. Ya, ucap si anjing. Ya, udahlah om. Saya mau cari di tempat lain saja. Oke, bye-bye. Ucap Teo sambil pergi. Wah, anjir. Ini bener-bener kayak emak-emak nawar dagangan di pasar dah. Wih, wih, wih. Bentar. Ya, bentar dulu, bos. Jangan pergi dulu. Jangan ya. Jangan pergilah, bos. Ucap si anjing menghentikan langkah Teo. Kemudian, Teo mengatakan. Ya, bos kalau 1,5 koin tower kemahalan. Gimana kalau 1,2 koin tower saja. Atau ya, gue mau cabut ajalah kalau gak dikasih harga segitu. Dan ya, si anjing pun kalah. Ya, terpaksa menjual barang-barangnya di harga 1,2 koin tower. Ya, masih untung sih. Tapi tipis. Oke, deal. Oke ya, deal ya. Ini duitnya. Dan ya, cabut. Si Teo langsung captus. Ya, si anjing tampak kesal. Gue kira cupu. Ternyata suhu. Wadidaw. Si anjing pun menatap duit yang ditaruh Teo. Ya, itu ya di balkon itu ya. Duitnya penuh dengan air. Apaan dah ini. Ternyata si Teo malah ngos-ngosan. Ia keringat dingin. Karena baru pertama kali ia menawar barang. Itu ya dengan teknik yang diajarkan sama Sek Jun. Wah, ternyata ia baru diajarin sama Sek Jun. Ia merasa senang dengan ajaran Sek Jun itu. Gue bukan kucing yang mudah dibodohi. Gue kucing yang pintar. Ya, teriak Teo. Ternyata sebelum pergi. Di itu ya si Sek Jun mengajarinya teknik menawar barang saat membeli di pasar. Yang pertama, tawar harga barangnya. Kedua, tolak dan pergi saat penjual tidak mau ngasih diskon. Ketiga, kalau si penjual memberhentikan langkahmu, tawar dengan harga yang wajar. Dan tiga jurus ini adalah cara spesial untuk mendapatkan harga terbaik. Dan wukai, Teo berhasil menerapkan semua yang diajarkan oleh Sek Jun. Ia benar-benar merasa telah menjadi kucing pintar. Kemudian ketika ia sedang berjalan, ia melihat ada Sekaram. Ia sedang menawarkan barangnya kepada pedagang pemula. Sekaram sedang menawarkan tumbler. Wadidaw. Sekaram mengatakan kalau ia menjual barang spesial dari luar tower. Dan ini adalah barang yang itu ya penuh dengan sihir. Barang ini bisa menyimpan panas. Jadi ini sangat bagus loh. Wadidaw. Ini goblin sedang menipu lagi. Teo itu ya. Teo marah banget. Ia langsung melabrak goblin penjahat itu. Woy, Sekaram. Dasar penipu. Sini kau. Penipu bangke. Akhirnya gue menemukanmu. Gue mau ngasih elu pelajaran matematika. Ucap Teo. Wah, 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 bang Teo. Kenapa marah-marah? Aku telah menunggumu loh. Lama banget ente. Nggak datang-datang ke pusat perdagangan. Santai dulu bro. Santai-santai. Ini ada barang bagus lainnya. Yah, kalau kau mau, kau boleh juga menawar bro. Ucap Sekaram. Kutu kumpret. Nggak usah sok akrab denganku. Ucap Teo yang kemudian. Ia menjelaskan kalau Sekaram ini telah menjual barang-barang bekas yang dibuang oleh para player manusia. Itu sampah. Ya, benda sihir matamu belo itu memang tumbler yang bisa menyimpan panas dalam waktu tertentu. Tapi karena itu sudah rusak, jadi nggak bisa menyimpan dalam waktu lama. Tolol. Waduh, diomongin seperti itu. Sekaram jadi keringat dingin. Ia berusaha untuk tetap tenang dan menjelaskan kepada Teo dengan sopan. Makanya tetapi, Teo malah memanggil para penjaga kota. Yah, itu ada polisi. Yah, udah datang itu polisinya. Tangkap ini si Sekaram gobelin penjahat. Penipu bangke. Wah, bangke bener lu, Teo. Ucap sekarang. Gue akan ingat ini terus. Tunggu aja lu. Lu bakal gue hanguskan. Bisnismu bakal gue hancurkan. Ucap sekarang yang kemudian. Ia lari. Ia kabur. Wadidaw, malah kabur. Cuk, cuk. Yah, Teo pun memberitahu si pemula untuk berhati-hati membeli barang dari Sekaram. Ia itu penipu. Jadi, jangan percaya dengan si gobelin bangke itu. Dan yah, si rubah itu pun berterima kasih. Ia merasa beruntung dengan hadirnya Teo membantunya. Dan ia tidak tertipu oleh Sekaram. Akan tetapi, tatapan tajam ditujukan kepada Teo. Dan ketika Teo pergi, ada tiga anjing yang datang menghampiri si rubah itu. Dan si rubah itu malah marah-marah sama anjing itu. Mereka dimarahi karena mereka gagal mengawasi. Sehingga rencana untuk menangkap Sekaram penipu jadi gagal. Waduh, siapa dah si rubah ini? Dan tiga anjing itu pun minta maaf. Ia tidak menyangka ada kucing yang itu yah, menjadi korban Sekaram. Ia pikir kucing itu cuma pedagang biasa. Dan ternyata si rubah adalah polisi. Ia adalah detektif zerat. Itu yah, dari Biro Inspeksi Rahasia. Dari Asosiasi Pedagang Keliling di Dungeon Tower. Dan tiga anjing itu adalah anak buahnya. Yah, kemudian agen zerat menyuruh anak buahnya untuk kembali ke markas. Mereka akan dihukum karena telah lalai. Dan hukumannya adalah membuat tiga anjing itu tidak akan melupakan hukumannya seumur hidupnya. Wanjir, malah pakai pose serem. Wadidaw, sampai-sampai tiga anjing itu ketakutan melihat atasannya. Dan yah, agen zerat ia diberi misi oleh Asosiasi Pedagang untuk menyelidiki Sekaram yang telah menipu banyak pedagang pemula. Dan telah banyak laporan ya dari pedagang pemula oleh itu penipuan dari Sekaram. Tapi belum cukup bukti. Dan hari ini, ia hampir berhasil mendapatkan bukti. Tapi si kucing oren malah merusak segala rencananya. Bangke menerdah. Harus menyusun rencana lagi. Ini untuk menangkap si Goblin Sekaram. Susah menerdah ini si Goblin. Dan yah, agen zerat pun mulai bersiap kembali untuk merancang penangkapan Goblin Sekaram. Sin pun berpindah kembali ke kebun Seijun. Sekarang Seijun mau menanam kentang. Dan ia menyuruh kelinci sabit untuk memotong bibit kentang itu menjadi empat bagian. Dan wuss-wuss-wuss-wuss-wuss-wuss berhasil. Kentang terpotong menjadi empat. Dan potongan kentang itu ditanam. Dan langsung disiram dengan pupuk biolisir untuk merangsang akar kentang. Seijun itu yang sangat paham sekali menanam kentang. Soalnya, ia sudah nonton di Youtube cara menanam kentang dari enol sampai panen. Mantap dah. Ilmu dari Youtube memang luar biasa. Oke, udahlah. Udah menanam kentang ini, udah selesai. Seijun pun berterima kasih kepada para kelinci karena telah membantunya menanam kentang hari ini. Tapi pekerjaan belum selesai, bro. Sekarang, ubi jalarnya sudah tumbuh. Dan itu ya, sudah siap panen. Dan itu mulai bertunas. Ya, itu adalah tunas baru. Jadi, Seijun menyuruh para kelinci untuk membantunya menanam tunas-tunas ubi jalar. Tapi, si hitam punya rencana lain. Ia menyuruh saudara-saudaranya untuk memakan sedikit tunas ubi jalar. Biar pekerjaannya cepat selesai. Dan mungkin siap. Mereka pun akan melakukannya. Udah. Tapi, Seijun memperingatkan mereka untuk tidak memakan tunas ubi jalar. Kalau mereka melakukannya, mereka akan dihukum tidak memakan selama tiga hari. Jadi, lakukan pekerjaan bertani dengan baik dan benar. Jangan bikin gaduh. Dan ya, oke dah. Kerja keras lagi. Waduh. Benar-benar dah. Setiap hari kerja keras terus. Itu si kelinci. Dan ya, memangkas tunas ubi jalar pun dimulai. Para kelinci mulai bekerja. Tapi, si hitam ngos-ngosan. Ia kecapean. Dan terlihat Seijun dan semua kelinci saling membantu untuk menanam tunas ubi jalar. Dan berhasil. Seijun kecapean. Soalnya saat ini, ia telah menanam ubi jalar dengan luas 500 meter persegi. Wadidaw. Luas banget. Itu setengah kilo cuk cuk. Seijun pun naik levelnya. Dan ia mendapatkan bonus status tambahan. Wah, mantap. Para kelinci pun mulai bernyanyi. Dan mereka mulai berjoget. Mereka menari mengelilingi Seijun. Seijun bingung. Ini kelinci ngapain dah. Dan notifikasi manajer muncul. Ia menyatakan kalau itu adalah tarian ubi bakar. Wadidaw. Belum matang cukup ubinya. Malah udah pada nari. Tapi ya mungkin sudah ada yang itu ya. Sudah ada yang udah besar. Jadi bisa dipanen sekarang. Jadi Seijun penasaran. Ubinya mungkin tiga hari lagi ya. Sudah bisa matang. Sudah bisa besar-besar gitu ya. Tapi ya adalah. Coba dulu dah. Coba cari satu ubi. Barangkali udah besar-besar. Dan siap dimakan. Oke dah. Dan ketika menggali. Ada satu cahaya keluar. Seijun penasaran. Cahaya apa ini? Cahayanya mulai semakin terang. Wadidaw. Ini menyilaukan. Sampai-sampai ratu lebah keluar dari sarangnya. Dan ternyata itu ubi. Itu ubi matahari. Ubi yang dapat mengeluarkan sinar. Wadidaw. Statusnya itu ya. Bisa membakar lemak. 100 gram lemak dibakar. Dan ubi ini bisa menghangatkan tubuh selama 24 jam. Wah Seijun kaget. Ini ubi matahari. Apa bener ada ubi jenis seperti ini? Seijun bener-bener kaget. Iya itu ya. Iya bener-bener luar biasa sekali. Ia baru pertama kalinya melihat. Ada ubi matahari. Cus banget dah. Tapi sin pun berpindah. Wadidaw berpindah. Terlihat ada mobil yang diparkirkan. Dan ternyata itu Pak Dong Sik. Ia mau menemui orang tua Seijun. Ia mau menjalankan misinya yang diberikan oleh Theo. Waduh mantap dah. Tapi kembali lagi ke Seijun. Yang kaget. Mendapatkan ubi matahari. Ini bener-bener luar biasa. Ini ubi jalar jenis baru. Ini penemuan baru bro. Seijun sampai mendapatkan notifikasi naik level dua kali. Wah mengejutkan banget. Manager Tower sampai memberikan hak eksklusif. Yaitu hak patent atas ubi matahari. Tidak ada yang bisa menanam ubi matahari tanpa izin jari Pak Seijun. Wah luar biasa. Cuman Seijun yang bisa menanam ubi matahari. Ini sumber kekayaan sesungguhnya. Dan oke. Langsung ditanam lagi. Dijadikan bibit bro. Biar tumbuh lagi lebih banyak. Ubi mataharinya biar tumbuh lebih banyak lagi. Karena cuman satu ini. Ubi mataharinya. Jadi dijadikan bibit. Biar subur. Biar tambah banyak. Mantap. Oke kawan-kawan kelinci. Kita panen ubi jalar yang lain. Semangat cuy. Dan ya aktivitas memanen ubi jalar pun dimulai. Ubi jalarnya tumbuh dengan baik. Dan menghasilkan banyak ubi jalar. Mantap. Joslah. Dan beberapa saat kemudian. Api sudah dinyalakan. Dan ubi jalar mulai dibakar. Dan itu ya. Udah matang. Mantap. Sejun pun mengeceknya dengan menusuk ubi jalarnya. Dan wah. Udah empuk ini. Udah matang sempurna. Langsung ditiup. Biar dingin dan dikit gitu ya. Biar dingin gitu. Dan buke dibelah menjadi dua. Wah wah wah. Enak bener ini. Jadi kepingin gua. Sejun dan para kelinci jadi ngiler melihat ubi jalar. Yang itu ya. Yang udah dibelah menjadi dua. Wah ngiler banget nih bos. Dan ya. Saatnya menikmati ubi jalar. Para kelinci mulai memakan ubi jalar dengan lahap. Sampai-sampai tersedak itu bapak kelinci saking enaknya makan ubi jalar bakar. Manis, empuk, dan teksturnya bikin nagih. Kemudian itu ya. Manager Tower juga ngiler. Ya melihat sejun makan ubi jalar. Si manager Tower jadi kepingin. Dan oke bos. Ini dia ubi jalar bakar. Enak loh. Oke ya. Selamat menikmati. Setelah selesai makan ternyata sisa banyak. Dan ya. Sejun pun memiliki ide untuk membuat semilan dengan ubi bakar ini. Dan oke. Kelinci sabit. Itu ya. Diberi tugas baru. Yaitu tugas yang sangat penting. Dan ya. Kita diperlihatkan dah. Si Airen itu sedang mengupas ubi jalar bakar. Dan ia benar-benar menikmati ubi bakarnya. Ini nikmat sekali. Manis dan lembut. Wah bikin nagih banget dah. Dan ini suapan terakhir. Mantap. Tapi masih kurang. Ya ketagihan ini. Kayaknya mau minta ubi jalar lagi dah sama si Jun. Ya gak apa-apa dah. Minta lagi dah. Yang mentah juga boleh dah. Mau gue bakar sendiri. Tapi ketika melihat kristal. Airen jadi bingung. Itu si Jun ngapain dah. Kenapa ubi jalarnya dipotong-potong. Dan ditaruh di daun bawang. Ternyata tugas kelinci arit. Adalah memotong-motong ubi jalar. Menjadi berbentuk itu. Berbentuk setik. Si Jun mau mengeringkan ubi jalar mentahnya. Dan dipotong-potong menjadi setik. Kemudian dijemur. Dijemur sampai kadar airnya berkurang. Wah joslah. Ayo lakukan lagi kelinci sabit. Siap. Lempar. Ya lempar ubi jalarnya. Dan sling-sling-sling-sling-sling. Terpotong-potong sempurna. Wah bagus banget lah bentuknya. Se Jun sampai itu ya. Sampai kasih aplaus. Soalnya kelinci sabit. Sangat lihai dalam memotong. Wah top marco top. Tapi manajer tower. Marah malah marah. Ya kesal karena itu ya. Se Jun membuang-buang ubi jalarnya. Ubi jalarnya itu enak John. Jangan dibuang-buang. Se Jun pun menjelaskan. Kalau iya sedang membuat ubi kering. Ini enak bos. Dan emang prosesnya. Harus dipotong-potong kecil seperti ini. Kemudian dijemur sampai kering. Jadi bos manajer tower yang sabar ya. Nanti kalau udah jadi enak loh. Ucap Se Jun. Dan ya oke dah. Sin pun berpindah. Pak Dong Sik sudah sampai di rumah orang tua Se Jun. Dia mengetuk rumah orang tua Se Jun. Dia bertanya. Apakah ini benar rumahnya Pak Se Jun? Diomongin seperti itu. Orang-orang dibalik pintu jadi berlari. Mereka langsung membuka pintu. Ya mereka langsung bertanya. Apa kau tahu Pak Se Jun ada di mana? Mereka shock benar. Ya mereka kaget. Karena mereka telah kehilangan Pak Se Jun. Dan itu dia ya. Ada ibu Se Jun dan adiknya. Ibunya bertanya. Siapa ente bos? Dan ya Pak Dong Sik langsung disuruh masuk ke dalam rumah. Ya rumah apartemen itu ya. Santai-santai dulu sambil ngobrol. Kemudian ibu Se Jun minta maaf. Karena gak banyak makanan di rumahnya. Ya santai ajalah bu. Santai. Kemudian ayah Se Jun mengatakan. Kalau ia tidak bisa menghubungi Se Jun beberapa bulan ini. Ia menghilang entah kemana. Jadi Se Jun tidak itu ya. Tidak bisa dihubungi. Tapi Pak Dong Sik tidak mencari Se Jun. Ia pun memperkenalkan diri. Kalau ia adalah Kim Dong Sik. Ketua Guit Poinik. Ketua parti dari Guit Poinik datang ke rumahnya. Ini luar biasa. Ia benar-benar gak percaya. Ini benar-benar Kim Dong Sik. Ia adalah hunter kelas atas yang ada di tim garis depan. Ia adalah seorang hunter yang ikut menaklukan lantai teratas. Para hunter bisa mencapai lantai 38 berkat Kim Dong Sik. Berkat Guit Poinik. Wah Kim Dong Sik langsung merendah. Soalnya itu kerjasama tim bro. Bukan dirinya seorang. Ya Bapak Se Jun pun menyuruh ibu untuk mengambil makanan lagi. Ini ada tamu penting. Jadi kasih yang enak-enak. Ya gak usah-gak usah bu santai aja. Bapak ibu juga santai saja. Setelah itu ya. Setelah sudah tenang. Ibu dan Bapak Se Jun bertanya. Apa Pak Se Jun anaknya ada di dalam dungeon tower? Kenapa ia tidak mengabarinya dulu? Dan kenapa ia tidak pulang-pulang? Apa ia sudah muter di dungeon tower? Kemudian Pak Dong Sik mengambil amplop. Ini pesan yang diberikan oleh Se Jun untuk keluarganya. Dan ini ya amplopnya. Melihat itu keluarga Se Jun jadi sedih. Ini peninggalan terakhir dari anaknya Pak Se Jun. Wadidaw, anaknya sudah modar di dalam dungeon tower. Bapak ibu sampai nangis kehilangan Se Jun. Dan mendapatkan surat wasiat dari anaknya ini. Tapi Pak Dong Sik langsung memberitahu kalau ini bukan surat wasiat. Aman, aman bos. Se Jun masih hidup. Ya dilihat dulu dah isi amplopnya. Ini bukan surat wasiat. Tapi titipan dari Pak Se Jun. Dan benar setelah dibuka. Bapak Se Jun kaget bener dah. Ada cek bener nilai 50 juta won. Ini setara dengan 500 juta rupiah. Wah mantap setengah miliar. Ya Pak Dong Sik pun mengatakan. Kalau Se Jun baik-baik saja. Ia masih berada di dalam dungeon tower. Cuman karena ia sedang dalam misi. Jadi ia belum bisa keluar dari tower. Ia menitipkan salam. Ia masih baik-baik saja. Ia masih sehat walafiat. Begitu kata Se Jun. Wah mantap. Bocah itu sudah jadi hebat. Anakku memang hebat. Kau telah membanggakan keluarga. Anakku memang hebat. Ucap keluarga Se Jun. Tapi ibu Se Jun masih khawatir dengan anaknya yang itu ya. Yang bertaruh nyawa di dalam dungeon tower. Apa Se Jun bisa keluar dari sana. Pak Dong Sik pun menjawab. Kalau iya belum tahu dengan pasti. Ya soalnya Pak Se Jun itu tertutup orangnya. Kemudian adik Se Jun bernama Se Dol bertanya. Apa ia juga bisa menjadi hunter seperti kakaknya. Ia juga ingin menyusul kakaknya. Tapi gak boleh bos. Di asosiasi Korea. Hunter hanya boleh dilakukan satu orang. Untuk satu kakak. Jadi kalau itu ya. Kalau ada lebih dari satu. Itu gak boleh bro. Ya gak boleh. Jadi ente di rumah aja. Gak boleh nyusul Pak Se Jun. Ini demi keberlangsungan hidup manusia di Korea. Soalnya jumlah manusia di Korea sudah menurun. Ya udah banyak yang jadi korban. Keganasan dari dungeon tower. Ya itu mengecewakan Se Dul. Ya Se Dul jadi kecewa mendengar perkataan dari Pak Dong Sik. Kemudian Dong Sik bertanya. Sejak kapan Se Jun tidak bisa dihubungi? Apa sudah lama Se Jun dinyatakan hilang? Se Dul pun menjawab. Kalau kakaknya tidak bisa dikontak selama enam bulan. Ya enam bulan yang lalu Pak Se Jun telah menghilang. Dan keluarganya sudah melaporkan ke polisi enam bulan yang lalu. Wah wah wah. Pak Dong Sik jadi mikir. Ini Se Jun bener-bener seorang yang jenius. Ia bisa mencapai lantai empat puluh. Hanya dalam waktu enam bulan. Gile. Gui Tepuinik saja. Butuh dua tahun untuk mencapai lantai tiga puluh lapan. Ini enam bulan. Udah lantai empat puluh. Bener-bener ini hunter. Gak boleh dipandang remeh. Harus segera ditemui. Kemudian Se Dul itu ya minta Dong Sik untuk mengajaknya di camp pelatihan saja. Ia harus berjaga-jaga kalau kakaknya mudar di dungeon tower. Ya perkataan itu membuat Bapak Se Jun menjidak nih bocah. Ente masih SMA. Masih sekolah ente. Ngapain ngomongin itu. Ngomongin kakaknya udah mudar. Di rumah aja cuk bahaya. Dan ya oke dah. Pak Dong Sikun minta pamitan. Ia mau pulang. Ia mau ketemu keluarganya. Soalnya setelah keluar dari dungeon tower. Ia langsung kesini. Ia belum sempat pulang. Ya jadi ia mau pamitan dulu ya. Assalamualaikum. Bye bye. Ya selesai dah tugas dari Dong Sik. Ia kembali ke mobil. Ia merasa lega. Kemudian notifikasi quest muncul. Notifikasinya itu yang mengatakan kalau quest telah selesai. Ia merasa lega. Akhirnya ia bisa istirahat. Ia pun menelpon. Itu ya anak kesayangannya. Ia mengabarkan kalau ia punya hadiah spesial untuk anaknya. Dan ia mau pulang. Oke ya tunggu ya anakku. Ada hadiah spesial untukmu. Ucap Dong Sik. Yang ia langsung itu ya. Langsung otw pulang. Dan ya begitu ya. Teo pun itu sedang otw pulang ke kebun Sejun ke lantai 99. Ya walaupun agak lama tapi ya harus berjalan jauh ini. Dan ya Teo pun mengatakan kalau part ini bersambung dulu ya bos. Wadidaw malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah menonton saya Wibu. Terima kasih ya atas like, komen, dan subscribe-nya. Oke ya like, 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 silahkan di like. Biar mencapai seribu like. Wah saya belum pernah merasakan seribu like. Mantap jiwa. Salam. Cus.